Menjelang pemilu legislatif, Bawaslu banyak menerima laporan pelanggaran kampanye di berbagai daerah. Pelanggaran yang dilakukan masih didominasi pemasangan atribut kampanye caleg dan parpol. Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron mengatakan berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan Bawaslu selama satu tahun, pelanggaran kampanye yang telah terbukti di tahun 2013 masih dalam batas standar. Daniel juga menjelaskan dalam pelanggaran pemilu KPU dan juga Bawaslu memiliki tiga jenis sanksi. Sanksi pemilu, sanksi pemilu kan cuma tiga sebenarnya. Satu, ada ketentuan pidananya. Kedua, soal pelanggaran administrasinya. Dan yang ketiga kan soal-soal etik aja. Soal etik, jadi cuma tiga itu saja. Nah, sanksi yang terkait dengan hukuman badan itu kan ada di pidana. Karena itu menyangkut setiap orang, individu-individu. Tetapi yang terkait dengan institusi dan juga peserta pemilu itu kan administratif juga ada di sini.